Yara terganti jembatan timbang di Kecamatan Merotembesi terpantau kosong. Bahkan truk bermuatan batu bara kerap hanya melewati jembatan timbang yang seharusnya digunakan untuk melihat jumlah tonase yang dibawa. Begiklah suasana di Jembatan Timbang Kecamatan Merotembesi Kabupaten Batanghari. Dalam pantauan tersebut terlihat beberapa truk bermuatan batu bara dan truk bermuatan barang hanya melintas saja di depan jembatan timbang. Rahmat, Koordinator Jembatan Timbang Kecamatan Merotembesi Kabupaten Batanghari saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk jembatan timbang buka selama 24 jam namun untuk anggota melaksanakan giat harus dalam keadaan sepi. Diaranya menjelaskan giat sulit dilaksanakan untuk menghindari kemacetan bahkan diaranya mengaku untuk saat ikut kendaraan tidak ada yang masuk ke jembatan timbang. Takkan banyak kendaraan yang melebihi tonase dan dilakukan tindakan kilang berdasarkan catatan saat ikut ada enam kendaraan yang sudah ditilang dengan alasan kendaraan tidak mau masuk jembatan timbang yang disebabkan banyak kendaraan tidak memiliki buku kir. Kirinya juga menjelaskan berdasarkan data saat ikut kendaraan batu bara berjumlah kurang lebih 4.000. Jadi jika masuk jembatan timbang, maka dipikirkan akan terjadi macet total. Kalau untuk aktivitas timbang, kami kan buka setiap 24 jam. Cuma kalau segera pagi, anggota setelah hampir pagi, dia melaksanakan giat sampai posisi kenaraannya dalam keadaan sepi. Itu baru anggota agak, perhatian kantor, sebagian ada yang masak, kegian ada standar di sini. Bagi itu sore, sore kami juga giat, ini barulah bersedia tadi. Tapi kalau sudah masuk maghrib, anggota mau giat, kendaraan batu bara sudah banyak keluar. Jadi pemilihan kami giat, terjadi kemacetan. Dan lagi, kadang-kadang kami malam giat bersama dengan anggota polisi, itu kadang jam 9 lewat, tunggu keadaan batu bara sudah lewat sebagian. Joni Perdaus, Cek TV Ngabar. Terima kasih telah menonton!